Baik, adik-adik sekalian, di materi ini kita review lagi mengenai model Entity Relationship Diagram atau biasa kita namakan ERD. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas konsep dasar dari basis data. Sekarang kita membahas lengkap mengenai ERD, baik itu ERD secara konseptual dan ERD secara fisikal. Jadi ERD sendiri ini adalah pemodelan yang digunakan oleh para desainer database. Untuk membaca dari struktur data yang dibuat. Amin basis datanya atau amin database-nya yang bertugas untuk membuat database dan sekaligus membuat tabelnya itu membaca. Dan sekaligus programmer juga membaca dari pemodelan yang sudah dibuat. Kegunanya adalah kalau misalnya alur data ataupun dari sebuah coding program ini, itu memudahkan programmer atau administrasi basis data itu bisa mencari tahu data-data apa saja yang dibutuhkan pada sebuah aplikasi. Jadi dengan ERD kita bisa tahu data apa yang bisa kita perlukan atau data apa yang kita perlukan. Dan antar data ini relasinya seperti apa. Apakah ada constraint-nya di dalamnya? Nah itu dijelaskan semua di ERD. Nah saya jelaskan lagi objek dasar dari sebuah ERD adalah entitas atau entity. Jadi objek dasarnya adalah yang kita bahas adalah entity atau entitas. Entity atau entitas sendiri adalah objek dalam dunia nyata. yang bisa kita lihat dengan panca indera terutama panca indera mata. Yaitu rumah, manusia, kendaraan, peralatan, dan seterusnya. Yang bisa kita lihat secara fisik. Ada juga objek yang berupa konsep saja. Misalnya pekerjaan, perusahaan, rencana, kasus, mata kuliah, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah itu hanya berupa konsep. Secara fisik itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita tulis datanya. Bisa kita tulis datanya. Itu yang sudah saya jelaskan. Kemudian suatu objek sendiri yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik dengan objek lainnya. Di mana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Nah kumpulan dari entitas yang sejenis dinamakan entitas. Jadi entitas sendiri adalah itu ya. Dia berupa objek-objek yang satu sama lain itu bisa dibedakan secara unik. Rumah dengan manusia itu kan masih beda. Rumah dengan pekerjaan juga beda. Perusahaan dengan rumah juga beda. Kendaraan dengan perusahaan juga beda. Pasti sebuah objek yang bisa kita pastikan itu berbeda satu dengan yang lain. Maka itu bisa kita namakan entitas. Kemudian di dalam entitas, hal yang terpenting adalah atribut. Atribut sendiri itu adalah sebuah objek yang mendeskripsikan karakter entitas. Atau relationship. Jadi nanti atribut sendiri itu bisa kita masukkan ke dalam entitas atau ke dalam relasi. Jadi jangan Anda anggapan bahwa relasi enggak punya atribut. Salah ya. Relasi nanti juga punya atribut. Nah, dengan adanya atribut itu entitas menjadi sangat jelas. Pembedanya dengan entitas yang lain. Contohnya, pegawai itu memiliki atribut NIC, nama, alamat, nomor HP dasarnya. Hampir mirip dengan mahasiswa. Itu juga punya nama, punya alamat, punya nomor HP. Pembedanya apa? Kalau pegawai punya, misalnya nomor induk pegawai atau NIP, atau NIK. Katakanlah NIK ini kita anggap sebagai NIP ya. Kalau mahasiswa enggak punya nomor induk pegawai. Nah, tapi mahasiswa enggak punya NRP atau NIM. Dan pegawai enggak punya NIP. Nomor induk mahasiswa enggak punya. Kalau misalnya gini, Pak. Kalau ada yang pegawai sekolah di mana, Pak? Kan juga punya NIM. Nah, berarti dia, satu orang ini punya dua entitas. Dia sebagai pegawai juga, dia juga sebagai mahasiswa. Tapi dipisahkan. Ya, benar-benar dipisahkan. Ya, seperti itu. Enggak bisa kita campur-campur jadi satu. Pegawai tiba-tiba punya NIM. Malah muradul. Nah, itu ya. Ini contohnya kalau misalnya ada sebuah entitas penduduk. Saya katakan entitas penduduk. Itu isinya apa saja. Bisa nomor KTP, atributnya ya. Ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, foto, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah entitas penduduk. Kemudian contoh yang lain adalah entitas mobil. Nah, entitas mobil nanti isinya ada atribut nomor mesin, nomor plat, model, merek, harga, warna, atau pembuatan. Nah, jadi seperti itu contoh-contohnya. Kemudian, pemodelan dari sebuah RD, entitas itu, itu arti-entitas dibedakan menjadi dua bagian, yaitu entitas lemah dan entitas kuat. Yang kita bahas tadi adalah entitas kuat. Entitas yang berdiri sendiri, yang keberadaannya tidak tergantung dengan entitas yang lain. Dan bisa dibedakan satu dengan yang lain. Sedangkan entitas lemah, atau weak entity, itu berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Jadi, dia sangat tergantung pada entitas kuat, entitas lemah itu. Contohnya adalah orang tua dan hobi ini adalah entitas lemah, dia punya entitas kuatnya mahasiswa. sedangkan pegawai itu entitas kuatnya, tanggungan adalah entitas lemahnya. Bila mana tanggungan, maaf, bila mana entitas pegawai tidak ada, maka tanggungan tidak ada. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya. Lanjut. Nah, pemodelannya jadinya seperti apa dari sekalian untuk entitas lemah dan kuat. Jadinya ini, Anda bisa lihat, kalau entitas kuat, ini contohnya. Tandanya ada persegi panjang, border-nya cuma satu. kemudian entitas lemah, yang ini. Entitas lemah, itu yang ini ya, entitas lemah. Ada border-nya double, berarti ini dia entitas lemah, weak entity. kemudian antara entitas lemah ke entitas kuat, itu ada relationship, yang mana relationship-nya juga weak relationship. Di mana dengan tandanya adalah tanda relationship, tapi border-nya double. Kemudian direlasikan seperti ini. kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah jenis atribut. Macam-macam jenis atribut, itu ada pertama k-atribut atau atribut k, yaitu atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik. Untuk data penduduk, itu ada NIK, ada NIK, kalau data mahasiswa, itu pembedanya adalah NIM, kemudian mungkin peserta ujian ada nomor peserta. Itu maksudnya pembedanya adalah isi datanya, tidak ada yang kembar. antara data satu dengan data yang lain di dalam yang kita study. Contoh saja yang bisa Anda lihat adalah NIM atau NRP. Kalau di PENG ini, NRP. Kalau di kampus lain itu sebutannya NIM. NRP sendiri itu kalau yang saya tahu ya, ITS itu ya. NRP sendiri itu kan juga singkatan dari nomor pokok mahasiswa. peninggalan dari ITS, NRP itu. Tapi kalau saya ke politenik yang lain atau kampus yang lain itu bilangnya NIM ini ya, nomor induk mahasiswa. Tetapi sama. Nah, kalau Anda perhatikan, tidak ada yang punya NRP double di PENG. Walaupun itu kelas Anda. Yang sudah lulus-lulus itu pasti punya NRP yang unik. NRP ini akan dipunyai oleh siapa. Nah, akan dipunyai secara unik. Kalau Anda misalnya lanjut jenjang ke D4 ataupun nanti ke pasar sarjana, nanti dapat MIM baru lagi. Dan MIM Anda itu atau NRP Anda itu akan melekat seterusnya walau Anda lulus sebagai identifikasi secara unik di entitas mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah atribut simple. Atribut simple yang kita lihat adalah nilai datanya. Nilai datanya itu cuma satu. Contohnya adalah nama. Nama hampir tidak ada yang double. Secara administrasi administratif bahwa nama itu cuma satu tapi tidak unik tidak unik nama itu. Jadi nama misalnya Anda punya nama Agus nama Agus itu kalau di Surabaya itu searat-arat banyak sekali. Atau nama Eko atau nama Budi. Tapi yang paling banyak ya di dunia itu nama Muhammad. Itu banyak sekali. Hampir di setiap kelas itu pasti ada nama Muhammad. Pengarakan kita kepada Nabi kita. kemudian ada harga. Barang itu satu harga. Barang itu satu harga harusnya di dalam toko tadi itu. Harusnya satu harga di dalam toko tadi itu. Tidak ada double harga di dalam satu toko. Tapi kalau misalnya Anda keluar dari toko tadi itu mungkin harganya berbeda antara satu dengan toko yang lain. Tapi kita melihatnya dalam satu toko tadi itu. kemudian status. Status contohnya adalah status single, status merit. Cuma ada status itu saja status merit atau single. Kemudian berikutnya yang kita lihat lagi dari nilainya adalah atribut multi-value. Atribut multi-value jadi atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak. Jadi kalau tadi yang penilai tunggal dalam satu data atau satu kolom berikutnya Anda bisa melihat contoh untuk satu kolom itu nilainya banyak dalam satu baris data itu adalah gelar. OBI Jadi kalau misalnya Anda lulus di tiga nantinya kan dapat gelar ahli madia AMD seperti ini. Nantikan Anda melanjutkan ke DMPA katakanlah maka Anda dapat gelar ST sarjana terapan. Nantikan Anda punya dua gelar AMD sama ST. Kalau Anda melanjutkan di perguruan tinggi pasca sarjana maka Anda dapat gelar MT maski terapan Anda punya gelar tiga berarti satu orang punya gelar tiga maka itu dinamakan multifaliatrik ada juga hobi hobi sendiri jarang yang menulis satu hobi misalnya sepeda sepedaan kebaik kemudian ada nonton hobi hobi baca biasanya lebih dari satu makanya dikelompokkan dalam multifaliatribut yang kita lihat dari isi datanya kemudian berikutnya yang kita lihat dari atributnya yang kita lihat dari atributnya itu adalah atribut komposit jadi satu atribut itu bisa dipecah menjadi beberapa atribut baru contohnya adalah alamat alamat itu bisa ada alamat dipecah lagi RT RW peluran kecamatan lalu kota provinsi bahkan nanti negara seperti itu jadi satu atribut bisa dipecah lagi menjadi beberapa atribut baru tapi sebenarnya dia preferensinya alamat ini kemudian contoh yang lain adalah korban sama waktu ini korban ini waktu ini ada waktu bisa berupa tanggal kemudian jam menit detik tanggal sendiri kan juga dipecah lagi tanggal bulan tahun itu waktu jadi satu atribut bisa dipecah lagi menjadi beberapa atribut baru nah berikutnya adalah atribut derivatif atribut derivatif yang isinya itu nanti dia akan mereferensi dari atribut yang lain contohnya atribut yang bisa kita contohkan atribut umur umur ini isi datanya menghitung dari atribut tanggal lahir menghitung tanggal lahir nah itu ketemu tanggal lahir dikurangi atau dibandingkan dengan dicari nilai bitwinnya antara tanggal lahir dengan tanggal sekarang maka ketemulah umur nah datanya dimasukkan ke atribut umur oke kita lanjut nah ini contohnya beberapa atribut pemodelan atribut oke atribut ini bentuknya oval kemudian nama atributnya dikasih underscore ini juga oke ya kemudian kemudian multi value attribute composite nah nah ini attribute composite nama dipecah lagi menjadi beberapa bagian jadi ada nama depan nama tengah nama belakang ini kalau tiga suku kata bahkan sekarang ini suku kata nama itu lebih dari tiga empat bahkan lima kalau orang dulu mungkin suku kata cuma satu ya itu di orang dulu kemudian di era 80-an sampai tahun 2000-an itu ada dua suku kata termasuk nama saya nama depan dan nama belakang kemudian di era-era kelahiran tahun 2000-an ke atas itu sudah tiga suku kata nah nanti di era ini kan sudah mulai empat suku kata bahkan lebih kita bisa perhatikan nama-nama teman Anda itu kan sudah mulai empat suku kata atau bahkan lebih nah itu maksudnya oke kemudian berikutnya berikutnya attribute multivalue isinya lebih dari satu yang tadi gelap kemudian attribute simple attribute simple ini oval biasa seperti ini tanpa ada lembel-lebel apa-apa oval biasa ini attribute simple atau attribute tunggal nilainya tunggal oke lanjut kemudian berikutnya simbol attribute derivative ada putus-putusnya di ovalnya oke kemudian kita bisa simpulkan jenis-jenis atau simbol-simbol ER diagram itu adalah seperti ini bisa Anda pelajari lagi kemudian kita membahas derajat relationship yang pertama adalah yuneri derajat satu adalah satu buah relationship yang menghubungkan satu buah entitas contohnya manusia menikah dengan manusia jadi manusia kembali lagi ke sini jadi sebuah relationship relasi ini dia punya anggota satu entitas saja jadi dia balik ke dirinya sendiri ini namanya derajat relationship satu atau yuneri berikutnya yang bergerajat dua contohnya dalam satu relationship ini yang paling umum itu adalah satu relasi mempunyai dua entitas yaitu pegawai dan kendaraan kemudian berikutnya yang berderaja tiga jadi satu entitas punya maaf satu relasi punya tiga entitas yaitu pegawai kota dan proyek ini juga sering terjadi juga di dalam pemodelan ERD kemudian kardinilasi relasi atau kardinilitas relasi jadi hubungan antar entitas itu kita lihat datanya isi datanya jadi pertama kali adalah hubungan one to one atau satu ke satu maksudnya adalah ini contohnya pegawai memiliki kendaraan dinas kendaraan dinas memiliki pegawai dapat dipastikan hubungan one to one di dalam mana satu pegawai itu hanya memiliki satu kendaraan dinas dan satu kendaraan dinas itu hanya dimiliki oleh satu pegawai tidak ada yang satu pegawai punya dua kendaraan dinas dan tidak ada satu kendaraan dinas dipakai oleh lebih dari satu pegawai nah itu bisa kita sebut sebagai hubungan one to one Hubungan one to one Kita lihat isi datanya Kemudian hubungan one to many Jadi hubungan satu ke banyak Contohnya ada relasi antara dosen dengan mata kuliah Ceritanya seperti ini, satu dosen Itu akan mengajar banyak mata kuliah Dan satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen Maka bisa kita pastikan ini adalah hubungan one to many Atau satu ke banyak Sekali lagi yang kita lihat adalah isi datanya Kemudian berikutnya hubungan many to many Atau banyak ke banyak Contohnya relasi antara entitas mahasiswa dengan mata kuliah Ini ceritanya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah Dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa Cara membacanya seperti itu Oke lanjut Kemudian contoh ER diagram yang lain Yang kita hubungkan Contohnya tadi ini ya Fakultas Hubungannya one to many Satu fakultas Punya banyak mahasiswa Mahasiswa mengambil banyak mata kuliah Satu mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa Lalu satu mata kuliah diajar oleh satu dosen Dan satu dosen banyak mengajar mata kuliah Satu dosen hanya di satu fakultas dan satu fakultas Memiliki banyak dosen Cara bacaannya seperti itu Nah kemudian Peningkatan dari Atau enhanced ER features Atau peningkatan Pemodelan ERD Atau ERD tingkat lanjut lah Ada hubungan supertype dan subtype Supertype adalah suatu entitas yang bersifat umum Subtype adalah suatu entitas yang merupakan penghususan dari supertype Mobil dapat menjadi supertype Di dalamnya Di bawahnya itu ada sedan, bus, dan van Itu adalah subtype-nya dari mobil Mobil supertype-nya dari sedan, bus, dan van Jadi hubungan khusus ke umum atau sebaliknya ya Nah nanti ini bisa kita lihat Ini ada supertype Di bawahnya ada subtype-subtype Jadi yang umum itu kita masukkan ke supertype Kemudian yang khusus kita breakdown ke supertype-subtype Maaf, di subtype-subtype Nah hubungannya supertype dan subtype Itu nanti kita bisa mengenal istilah generalisasi Dan spesialisasi Jadi kalau generalisasi berarti proses perancangan yang sifatnya bottom up Dari khusus ke umum, spesialisasi itu kebalikannya Sifatnya adalah top down Dari umum ke khusus Nah sebutannya itu seperti ini ya Is A Tapi anak panahnya kalau kita lihat Ada yang ke atas disini Ini berarti generalisasi Jadi dari khusus ke umum Ini juga seperti itu ya Nah contohnya generalisasi adalah ini ya Mobil, motor, truck Ya generasinya ini Jadi mobil, motor, truck Itu kita masukkan ke generalisasi kendaraan Generalisasi kendaraan seperti ini Jadi generalisasi supertype Kendaraan Entitasnya adalah motor Tidak muncul secara eksplosif Ada lagi motor Jadi yang tadi mobil, truck, sama motor Itu generalisasinya adalah kendaraan Nah contohnya Ada yang lain, ada lain ya Kelompok generalisasi dari mahasiswa Ada mahasiswa D3 Ada mahasiswa S1 Nah ini generalisasi jadinya mahasiswa Seperti ini Kemudian spesialisasi ya Kita mulai dari yang paling umum Kalau yang tadi generalisasi itu paling khusus dulu Kalau yang spesialisasi itu di umum dulu Contohnya adalah suku cadang Seperti ini Kemudian di breakdown ke suku cadang Buatan sendiri, suku cadang Ghibli Nah Ada juga yang tadi ini ya Dosen, ISA, dosen tetap, dosen tidak tetap Contohnya seperti ini Simbolnya sama ya Spesialisasi sama Generalisasi simbolnya sama Nah, tapi ini jarang digunakan Sekalian ya Biasanya Yang paling mudah adalah kita membentuk Sebuah entitas baru Tapi ini kita buat sebuah entitas Jenis dosen Biasanya seperti itu Tapi kalau Anda pakai Generalisasi dan spesialisasi Nanti Nah, aslinya juga sama Kalau ini mecah jadi tabel Baru tabel baru Ini jarang dipakai Yang lebih mudah adalah Ini kita buatkan entitas sendiri Jenis dosen Kemudian baru relasi ke dosen Itu lebih mudah Sedangkan ini ya Kalau NIK ini pasti ada di dosen Tanggal masuk ada Jadi Ya lebih simpel Kalau kita pakai entitas saja Bukan pakai spesialisasi Sama generalisasi Tapi ini sebagai Intrus saja Atau pengenal Anda Kemudian agregasi ya Agregasi adalah sebuah relasi Terbentuk tidak hanya Dari entitas Tetapi Terkadang juga Mengandung unsur Dari relasi yang lain Jika terjadi hal demikian Dapat diakomodasi Dengan agregasi yang Menggambarkan sebuah impunan Relasi yang Secara langsung Menghubungkan sebuah Impunan identitas Dengan sebuah Impunan relationship Dalam ER Contohnya ini ya Mahasiswa Mempelajari mata kuliah Kemudian Nilai ataupun Relasi ini Itu dihubungkan ke sebuah Entitas baru Tetapi Ada entitas Ada relasi yang Dihubungkan Beda dengan yang tadi Relasi berasa tiga Ini masih dua Karena entitas itu Dengan entitas yang lain itu Hanya bisa dihubungkan Dengan relasi Maka Anda bisa Meluat disini Atau menggabungkan Relasi antara Mahasiswa dengan Mahasiswa dengan Mata kuliah itu Digabung jadi satu Seakan-akan dia sebuah Entitas Seakan-akan ini Menjadi sebuah Entitas baru Anda relasikan Ke entitas yang Lain Ini boleh Seperti ini Ini kita anggap Sebuah agregasi Sebuah agregasi Atau sebuah Entitas baru Hasil dari Relasi Jadi kita Beri kotak Seperti ini Kita bisa beri kotak Seperti ini Kemudian kita Buat relasi Dan kita Hubungkan ke Entitas yang lain Juga ada Relasi Kardinalitasnya Ada hubungan One to Many-nya Atau one to One Atau many To many Seperti ini Yaitu Agregasi Kemudian berikutnya Adalah Batasan relasi Batasan relasi Sendiri adalah Menjelaskan Apakah keberadaan Suatu Entitas Tergantung pada Entitas yang lain Melalui suatu Relasi Nah ada Dua tipe Batasan relasi Yaitu Total participation Sama Partial participation Itu maksudnya Apa? Nah Yang pertama adalah Total participation Atau Partisipasi Total Suatu Entitas Disebut dengan Berpartisipasi Total Jika Keberadaan Entitas tersebut Sangat bergantung Pada Keberadaan Entitas yang lain Contohnya Ini ya Dosen Mengajar Mata kuliah Dan mata kuliah Diajar oleh Dosen Nah Kalau hubungannya Total participation Seperti ini ya Dengan tanda Double Double Garis Seperti ini Berarti ini Total Participation Cara Bancangnya Seperti ini Adik-adik Sekalian Jadi Dipastikan Semua dosen Yang ada Di entitas dosen Ini pasti Mengajar Mata kuliah Tidak ada Tidak ada Satupun Yang dosen Yang tidak Mengajar Mata kuliah Itu berarti Dia Total Participation Kemudian Juga begitu Di mata kuliah Semua mata kuliah Di entitas mata kuliah Ini Punya Dosen Yang mengajar Tidak ada Satupun Mata kuliah Yang Tidak ada Dosen yang mengajar Jadi Satu mata kuliah Atau semua mata kuliah Itu pasti Punya Pengajar Berarti Dia Total Participation Seperti Nah Kemudian Yang Partisipasi Sebagian Partisipasi Sebagian Ini contohnya Dosen Mengkoordinasi Dosen Ini maksudnya Gini Jadi Dosen baru Itu Itu kan Selalu dibina Dulu Ada sekalian Ada Pembinanya Namanya Dosen Pembina Nah Dosen Pembina Itu juga Dosen Makanya Disini Koordinator Atau gini Aja lah Kepala Jurusan Kepala Prodi Kepala Anda Bisa Pastikan Ini Gini Aja Partisipasi Sebagian Itu Saya Contohkan Saya Gambar Aja Kalau Ini kan Mungkin Anda Enggak Begitu Paham Antara Ini Ini Dosen Kemudian Dengan Prodi Prodi Kemudian Ada Relas 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 Disini Nah Ini Kemudian Relasinya Kepala Nah Kemudian Ini kita Beri Garis Bantu Yang Yang mana Yang Partisipasi Parsial Mana Yang Total Kita Pastikan Kita Lihat Isi Datanya Pertanyaan Pertanyaan Saya Di seluruh Dosen Ini Di Entitas Dosen Itu Pasti Mengepalai Prodi Atau Tidak Nah Kalau Misalnya Tidak Tidak Semua Dosen Jadi Kepala Prodi Maka Dia Parsial Partisipasi Garisnya Cuma Satu Kemudian Berikutnya Kita Lihat Di Entitas Yang Prodi Apakah Semua Prodi Itu Pasti Punya Kepala Pasti Punya Kepala Yang Dikepala Oleh Dosen Nah Jawabannya Iya Pasti Semua Prodi Itu Punya Kepala Maka Disini Kita Gambarkan Partisipasi Total Garisnya Double Nah Ini berarti Dipastikan Semua Prodi Itu Pasti Punya Kepala Tetapi Yang Parsial Yang Dosen Tidak Semua Dosen Yang Mengepalai Prodi Makanya Dia Partisipasi Sebagian Seperti Itu Contohnya Kemudian Bisa Dipahami Kita Lanjut Ke Berikutnya Oke Sehingga Anda Nanti Bisa Mendeteksi Atau Membuat Langkah-langkah ERD Langkah-langkah Untuk Membuat ERD Jadi Pertama Menindikasi Entitas Intensinya Yang Terlibat Kemudian Atribut-atribut Entitasnya Beserta G-atributnya Lalu Menidentifikasi Dan Menetapkan Seluruh Himpunan Relasi Jadi Ada Relasinya Di Situ Lalu Tentukan Derajat Dan Kardinalitasnya Melengkapi Himpunan Relasi Dengan Atribut-atribut Yang Bukan Kunci Atau Non-Gay Lihat Kembali ERD Yang Dibuat Apakah Masih Perlu Pengalusan Atau Ada Generalisasi Generalisasi Kemudian Konvensi Penamaan Jadi Di sini Ada Pilih Nama Itu Pilih Yang Punya Makna Gunakan Nama Tunggal Untuk Entitas Gunakan Nur Kapital Untuk Entitas Gunakan Nur Kapital Di bawah Di awal Kata Untuk Atribut Kemudian Nama Entitas Cenderung Menggunakan Kata Bendak Dan Nama Relasi Cenderung Menggunakan Kata Kerja Nah Anda Bisa Membuat Pemodalan Data Dengan Beberapa Alat Bantu Misalnya Anda Bisa Pakai Visio Kemudian Pakai Power Designer Atau Yang Lain Nah Ini Ada Contoh Saya Tidak Memahas Contoh Ini Karena Ini Hanya Pengantar Pengantar Saja Atau Pengingat Yang Anda Dapatkan Pada Waktu Basis Data Yang Pertama Baik Lanjutannya Di sini Adalah Mapping Dari ERD Ke Tabel Atau Conceptual Ke Physical Model Jadi Yang kita Bahas Sebelumnya Adalah ERD Secara Concept Kemudian Kita Buat Ke ERD Secara Fisik Jadi kalau Concept itu Tidak Bisa kita Menguvertasikan Dalam Database Jadi Harus kita Konversi dulu Ke Physical Model Nah Ada Beberapa Algoritma Yang Saya Ranggup Untuk Mapping ERD Dari Conceptual Ke Physical Model Algoritma Satu Untuk Setiap Entitas Kuat Buat Tabel Baru Entitas Kuat Yang Memasukkan Semua Atribut Sederhana Jadi Entitas Kuat Itu Jadi Tabel Kemudian Simple Atributnya Atau Atribut Atributnya Itu Menjadi Sebuah Kolom Atau Fill Lalu Untuk Atribut Komposit Komposit Tadi Itu Contohnya Alamat Ada Alamat Detail Ada Alamat RT RW Kecamatan Kelurahan Kota Provinsi Misalnya Itu Jadi Yang Kita Ambil Itu Atribut Sederhananya Saja Kalau Tadi Nama Itu Ada Nama Depan Nama Tengah Nama Belakang Kita Ambil Adalah Nama Depan Tengah Dan Belakang Tadi Kemudian K-atributnya Dari Intas Kuat Itu Menjadi Primary K Jadi K-atribut Jadi Primary K Contohnya Ini Ada Intas Megawai Punya K-atribut Nomor KTP Ada Jenis Kelamin Atribut Sederhananya Kemudian Kompositnya Di sini Nama Ada Nama Depan Inisial Nama Belakang Kemudian Ada Alamat Gaji Nanti Ini Jadi Tabel Seperti Ini Tabel Pegawai Kemudian Primary Nya Nomor KTP Lalu Atribut Simpelnya Ada Nama Depan Inisial Nama Belakang Jenis Selamin Alamat 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 Gaji Jadi Atribut Kompositnya Itu yang Kita Ambil Yang Sederhananya Saja Itu Nama Depan Inisial Dan Nama Belakang Kemudian Algoritma Dua Untuk Setiap Entitas Lemah Maka Entitas Lemahnya Juga Jadi Tabel Baru Kemudian Atribut Sederhananya Itu Jadi Kolom Atau Build Lalu Dia Punya Forens K Yang Mengambil K Atribut Dari Entitas Kuatnya Contohnya Ini Tanggungan Dari Pegawai Tadi Ini Jadi Atribut Maaf Jadi Tabel Tabel Tanggungan Kemudian Semua Atribut Sederhananya Jadi Sebuah Build Dan Dia Punya Forens K Yang Mengambil Dari K Atribut Entitas Kuatnya Nomor KTP Jadi Nanti Nomor KTP Ini Punya Tanggungan Siapa Saja Nah Seperti Itu Di Algoritma Kedua Kemudian Algoritma Yang Ketiga Nantinya Hubungannya Dengan Partisipasi Total Dan Partisipasi Sebagian Tadi Sudah Saya Jelaskan Apa Maksud Dari Partisipasi Total Dan Partisipasi Parsial Bisa Tidak Menjelaskan Lagi Algoritma Tiga Jadi Kalau Hubungannya Itu One To One Itu Kita Melihat Partisipasi Total Atau Sebagian Kita Melihat Itu Kalau Hubungannya One To One Jika Sama-sama Partisipasi Total Jika Sama-sama Partisipasi Total Pilih Salah Satu Tambahkan Semua Simple Atribut Dari Entitas Yang Lain Jadi Kalau Sama-sama Partisipasi Total Berarti Anda Pilih Salah Satu Entitas Jadi Sebuah Tabel Entitas Yang Lain Tidak Jadi Tabel Entitas Yang Lain Tidak Jadi Tabel Yang Tidak Dipilih Tidak Jadi Tabel Jadi Kalau One To One Tapi Sama-sama Total Itu Hanya Satu Tabel Saja Kalau Sama-sama Partial Nah Pilih Salah Satu Tambahkan Foreign K Dan Primary K Ke Entitas Yang Lain Kalau Sama-sama Partial Entitas Kuatnya Itu Keduanya Jadi Tabel Keduanya Jadi Tabel Tapi Pilih Salah Satu Saja Buat Foreign K Yang Mengambil Dari K Atribut Yang Tidak Dipilih Kalau Yang Sama-sama Partisipasi Salah Satu Saja Yang Partisipasi Total Pilih Yang Total Saja Tambahkan Foreign K Dari Primary Yang 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 Lain Jadi Kalau Partisipasi Total Yang Salah Satu Saja Berarti Dia Tetap Jadi Dua Tabel Nah Ini Contohnya Adalah Yang Sama Sama Bukan Sama Sama Saja Yang Total Contohnya Tadi Pegawai Mengamal Departemen Kalau Tadi Adalah Saya Contohkan Prodi Jadi Kalau Salah Satu Saja Yang Total Berarti Pilih Yang Total Departemen Ini Pegawai Juga Jadi Tabel Jadi Tabel Departemen Juga Jadi Tabel Tapi Di tabel Departemen Ditambahkan Forens G Yang Mengacu Keatributnya Di Entitas Satunya Makanya Ada nomor KTB Di dalam Tabel Departemen Itu Kalau Salah Salah Satu Saja Partisipasi Total Pilih Partisipasi Total Itu Kalau Relasinya One To One Kalau Relasinya One To Many Sama Many To Many Itu Tidak Dihirokan Apabila Partisipasi Total Ataupun Sebagian Tidak Dihirokan Berikutnya Adalah Algoritma Empat Hubungan One To Many Kalau Hubungan One To Many Pilih Relasi Many Tambahkan Sebuah Forens G Dari Entitas Yang One Tadi Tambahkan Pula Seluruh Atribut Dari Relasi Tersebut Contohnya Ini Contohnya Ini Pegawai Punya Atau Bekerja Di Satu Departemen Satu Departemen Itu Mempunyai Banyak Pegawai Pegawai Pasti Jadi Tabel Departemen Jadi Tabel Pegawai Punya Nomor KTP Adribut Adribut Punya Filt Nomor KTP Jadi Primary K Dan Seterusnya Departemen Dibat Begitu Punya Nomor Departemen Sebagai Primary K Sama Sebagai Field Kemudian Ditambahkan Forens Key Forens Key Di Tabel Maaf Keliru Yang kita Lihat Adalah Yang Many Jadi Pegawai Tadi Itu Punya Nomor KTP Punya Nama Dan seterusnya Kemudian Pegawai Punya Forens Key Dari Key Attribut Di Tabel Departemen Makanya Pegawai Punya Nomor Departemen Kemudian Ditambah Juga Dengan Attribut Dari Relasi Lama Bekerja Itu Juga Tindah Jadi Jadi Kolom Atau Jadi Field Di Tabel Pegawai Jadi Kalau One to Many Lihatlah Yang Many Dia Pasti Punya Forensky Yang Mengacu Pada Sisi Yang One Dan Jika Dia Pasti Punya Atribut Dari Relasinya Tampaknya Lama Bekerja Jadi Tabel Kemudian Algoritma Ke Lima Hubungan Many To Many Jadi Kalau Many To Many Itu Ada Tiga Tabel Yang Terbentuk Yaitu Tabel Entitas Kuat Satu Tabel Entitas Kuat Dua Dan Tabel Relasi Tabel Relasi Ini Sebuah Tabel Nah Isi tabel Relasi Itu Adalah Keatribut Dari Masing-masing Entitas Kuat Ditambahkan Atribut Sederhana Dari Relasinya Contohnya Adalah Berikut Ini Satu Pegawai Itu Bekerja Pada Banyak Proyek Satu Proyek Ada Banyak Pegawai Berarti Pegawai Punya Jadi Tabel Proyek Jadi Tabel Bekerja Pada Jadi Tabel Nah Pegawai Dan Proyek Itu Pasti Punya Primary K Dan Pasti Punya Atribut Sederhana Tidak Ada Forenski Di Masing-masing Tabel Proyek Dan Tabel Pegawai Nah Bekerja Pada Jadi Sebuah Tabel Isinya Forenski Dari Keatributnya Masing-masing Entitas Kuatnya Jadi Nomor KTP Sama Nomor Proyek Itu Ada Di Tabel Bekerja Pada Ditambahkan Dengan Atribut Sederhananya Nah Bisa Anda Perhatikan Jadinya Seperti Itu Ini Jadilah Seperti Ini Nah Nomor KTP Dia Mengacu Pada Ini Kemudian Nomor Proyek Itu Mengacu Pada Kolom Nomor Proyek Di Entitas Proyek Nah Lama Jam Itu Dari Simple Attribute Di Relasi Oke Kita lanjut Kemudian Algoritma Berikutnya Adalah Algoritma 6 Untuk Setiap Multi Value Attribute Yang Attributnya Nilainya Lebih dari Satu Contohnya Tadi Gelar Hobi Jadi Atribut Tadi Itu Jadi Tabel Atribut Tadi Yang Punya Nilai Lebih dari Satu Jadi Tabel Isinya Adalah Seluruh Simple Atribut Tadi Tambahkan Forens K Dari Entitas Kuatnya Seperti Seperti Halnya Kita Tadi Membicarakan Masalah Entitas Lemah Entitas Lemah Jadi Tabel Contohnya Ini Lokasi Departemen Ini Berlokasi Pada Kampus Pen Ada Tiga Kampus Pen Di Kampus Pen Yang Dites Kemudian Dua PSDKU Di Sumeneb Dan Lamongan Lokasinya Berarti Ada Tiga Berarti Lokasi Ini Jadilah Tabel Baru Jadi Lokasi Ini Jadi Tabel Baru Namanya Lokasi Isinya Adalah Simple Atributnya Lokasi Ditambah Dengan Forens K Dari Entitas Kuatnya Yaitu Nomor Dead Itu ya Dari Algoritma Ke Enam Dan Algoritma Enam Ini Sudah Sudah Selesai Dari Rangkaian Dari Conceptual Ke Physical Model Di Slide Berikutnya Ini Contoh Dari Gabungan Pemodelan Tadi Itu Digabung Jadi Satu Jadinya Seperti Dan Ini Yang konsep Tadi Yang konsep Tualnya Digabung Jadi Satu Kemudian Jadi Tabelnya Itu Mengikuti Langkah-langkah Yang Ada Sampai Step Enam Seperti Dari